Salam saudara saudari yang terkasih dan yang mengasihi Yesus Kristus Tentunya doa dan harapan kita, kita seluruhnya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita Sebelum kita menjalani kehidupan kita semayang hari ini Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dari kidung jemaat nomor 376 Ikut di kau saja Tuhan Ikut di kau saja Tuhan Jalan damai bagiku Aku selama dan sentosa hanya oleh darahmu Aku ingin ikut di kau dan mengabdi padamu Dalam di kau juru selamat Ku bahagia penuh Kita bersatu dalam doa Bapak surga kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini kasihmu yang tiada berkesudahan menyertai dan menemani kehidupan kami Bapak sebelum kami menjalani segala kipitas kami, kami sungguh rindu diisi oleh kebenaran firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan hadir kepada kami setiap seluruh pendengar sabda pagi hari ini Agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu Berfirmanlah Tuhan Karena kami seluruhnya anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu Firman Tuhan terambil dari kitab Daniel 1 ayat 7 Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka Daniel dinamainya Belsajar, Hananya dinamai Sadra, Misail dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego Pada umumnya banyak orang berangkapan bahwa masa muda sering disebut masa mencari jati diri Dimana biasanya mereka dianggap belum dewasa dan mudah terpengaruh Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Daniel muda dan ketiga temannya Hananya, Misail, dan Azaria Mereka adalah orang Jehuda yang turut diangkut menjadi tawanan ke Babel Karena memiliki banyak kelebihan, mereka dipersiapkan untuk melayani Raja Babel Dengan syarat dan seleksi yang ketat Selain belajar bahasa dan budaya baru, nama mereka pun diganti Nama adalah salah satu identitas penting Itu mengingatkan mereka akan siapa mereka dan apa yang mereka percayai Daniel berarti Allah adalah Hakimku Hananya berarti pemberian Allah Misail berarti yang seperti Allah Ajaria berarti ditolong Allah Identitas mereka itu diganti menjadi Bel Sajar artinya disukai Dewa Bel Sadra artinya perintah Dewa Aku Mesa artinya tamu raja Dan Abednego artinya hamba Dewa Nego Setiap nama baru ini berkaitan dengan Dewa-Dewa Babel Menariknya, sekalipun identitas luar mereka diganti oleh penguasa Lalu mereka diperkenal dengan pola hidup baru Namun iman mereka kepada Allah Israel tidak pernah berubah Karena sejak awal mereka telah memantapkan hati untuk mentaati Tuhan Nama kita mungkin dapat mengingatkan kita kepada Allah Atau hal baik lainnya Namun identitas kita yang sejati tidak terletak pada nama tersebut Melainkan pada isi hati dan iman kita Beriman terhadap Allah itulah yang menjadikan kita anak-anaknya Itulah identitas kita yang sejati Oleh karena itu Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita tetap menghidupi Panggilan kita sebagai Anak-anak Tuhan Karena itulah identitas kita Sebagai pengikut Kristus Amin Kita bersatu dalam doa Bapak yang surga kami sungguh bersyukur Untuk kebenaran firmanmu di pagi hari ini Firmanmu mengingatkan kepada kami Akan identitas kami sebagai Anak-anak Tuhan Oleh karena itu Bapak Kami diingatkan supaya tetap menjaga identitas kami Supaya kami tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Supaya kami dapat tetap memiliki iman yang sejati Bapak Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini Bapak Di tengah-tengah setiap akibitas pekerjaan kami Tetap Tuhan memberikan rezeki kepada kami Berikan tetap kesehatan Dan berkati seluruh anak-anak kami Berkati kiranya keluarga kami Bapak Ini doa kami Bapak Ampunkan segala dosakan kami Sebab kami datang di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan memberkati firmannya Dan memberkati seluruh pendengar sabda pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!